Kalau dia cantik dari tadi, kamu sepertinya ingin bertanya-tanya, banyak tanda tanya dalam mojakmu. Kan aku baru tiga bulan nih ya kalau kini, Kak. Gimana sih cara menjadi istri yang selehat? Pertanyaannya yang bagus. Jangan nanya cuma kaya doang, nanya kayak begini yang bagus ya. Banyak nih, beberapa ya. Ada seseorang yang baru menikah. Kemudian laki-laki ini bilang, aduh wanita ini tuh dari kalangan Bani Tamim. Bani Tamim itu terkenal dengan wanita yang agak keras gitu. Akhirnya ketika malam pertama, wahai istriku kemari. Istrinya bilang, gak mau. Dalam hatinya bener kan, nih istri saya keras kepala gitu kata suaminya. Akhirnya kemari. Akhirnya istrinya bilang, tunggu dulu wahai suamiku, saya ini adalah wanita Arab yang tidak pernah kenal laki-laki. Tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Dan sekarang ada orang asing laki-laki berdiri di hadapan saya sebelum kita melakukan ibadah suami istri. Tolong katakan pada saya, apa yang kamu suka maka akan saya lakukan. Apa yang kamu tidak suka maka saya tidak akan pernah untuk melakukan. Siapa yang boleh aku temui dalam kehidupanku dan siapa yang aku tidak boleh temui dalam kehidupanku. Siapa orang yang kamu suka dan siapa orang yang kamu benci. Dengan begitu kehidupan mereka akhirnya kehidupan yang sakinah mu'awadah wa rahmat. Yang tentram, yang penuh cinta, penuh kasih sayang. Karena istrinya tahu. Yang suaminya suka dilakukan, yang suaminya benci, dia betul-betul tidak mau melakukan itu. Itu satu. Kedua, di dalam Al-Quran dikatakan. Istri pakaian bagi suami, suami pakaian bagi istri. Jadi seorang istri atau suami berfungsi sebagai libas pakaian. Fungsi pakaian, menutup aurot, menutup kekurangan, menutup aib. Maka ingin jadi istri yang solihah. Jangan pernah menggunjing, menjelek-jelekan suami. Baik di sosial media ataupun sama teman-teman. Kadang perempuan suka gosip, ada aja yang diomongin. Ketika engkau buka aib suamimu, maka engkau sedang membuka aib dirimu sendiri. Jadi kunci, rapat-rapat. Bagaimana keadaan suamimu, ramah tanggamu? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Baik. Coba lanjutkan. Ibu-ibu gimana suaminya di rumah? Baik. Baik. Bener baik bu. Masa baik bu. Adam, ini pertanyaan mewakili madam dan aku ya. Apa tuh? Gak usah cek-cajek sih. Emang kenyataan. Oh iya iya iya. Apa tuh? Isi ya kustajan. Gak apa tuh? Gimana caranya biar kita cepet dapet jodoh. Tuh. Gak dengerin. Tapi ini memang, ya gak bisa pungkiri. Memang bener madam. Emang bener. Mimin sama madam harus. Kenapa? Mak gue nulis pertanyaan apa gimana sih? Mama ya? Oh titipan dari Mama. Kakuti masih masukin pertanyaan. Aduh ini mau di jam saya yang deg-degan. Aduh ini wow sangrai! Weya sangrai! Inga wakili naaka gampi tadi. Iyan nahi sendiri telam know horse. Terima kasih.